Media Rusia membeberkan sebuah artikel yang diterbitkan pada Jumat 1 Juli 2022 lalu. Artikel tersebut melaporkan bahwa Amerika Serikat melakukan setidaknya 23 perang proksi di seluruh dunia dengan gedok kontra terorisme. AS diduga menggunakan otoritas rahasia untuk meluncurkan sejumlah 23 perang proksi sejak 2017. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dicurigai sasaran program rahasia tersebut. Dikutip dari Tribunwal.com, terdapat setidaknya 14 program rahasia yang disebut 1270 aktif di kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik. Pentagon dilaporkan meluncurkan 23 program tersebut terpisah di seluruh dunia sekira tahun 2017 dan 2020. Program tersebut menelan biaya 310 juta dolar atau sekira 4,6 triliun rupiah. Intercept menjelaskan program rahasia itu merupakan satu dari beberapa otoritas yang tak dikenal. Program rahasia tersebut diberikan kepada Departemen Pertahanan oleh Kongres selama dua dekade terakhir. Diduga ada kemungkinan Amerika Serikat mempersenjatai melatih dan memberikan informasi intelijen kepada pasukan asing. Namun berbeda dari program bantuan asing pada umumnya, pasukan TEL-7E diharapkan mengikuti perintah Amerika Serikat. Tak hanya itu, pasukan rahasia tersebut juga disebut melakukan misi yang diarahkan Washington. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.